Lagi rame nih, Kumala digrepok. Nah, Bang Gacong, tau gak cerita itu? Yang digrepok di Bali? Ya. Jadi memang, saat itu saya, sekaligus saya mengklarifikasi di sini bahwa memang saat itu Kumala di Bali. Di salah satu hotel di Bali. Dan yang ngerebek atau yang nyamperin Kumala ini ke hotel adalah saya. Itu bukan polisi, tapi memang saya. Nah, tujuan saya ke sana adalah, emang saya dengan Kumala ini kan bersahabat, sering kita ketemu, termasuk di Bali. Karena saya bolak-balik terus hari ini, minggu-minggu ini. Udah dua tahun ini, saya hampir setiap dua minggu ini pasti ke Bali lah. Sidang di Bali, ada beberapa perkara di Bali. Sehingga Kumala saat itu kan empat bulan. Saya temuin dia sering. Karena PPKM dan saya sakit saat itu, lama gak ketemu, akhirnya saya nemuin dia. Sekaligus memang mau malang dia duitnya kan. Jadi saya telponan sama Kumala, dia lagi di hotel. Saya gak bilang-bilang akan datang di hotel itu. Tapi memang saya cari tahu nomor hotelnya, segala macem. Sehingga saya mencoba bikin dia kaget lah. Surprise. Dan dia sebenarnya di hotel ada temannya, ada asistennya, ada anak buahnya lah. Ada tukang make up dia, segala macem. Ada sekitar tiga orang, cewek semua. Cuman dalam keadaan tidak dipunci. Saya berdua sama temen. Tadinya untuk lucu-lucuan di Instagram, temen saya ini pegang handphone di belakang, seolah-olah kayak menggerbek gitu. Seolah-olah kayak menggerbek. Tujuannya tidak di-upload untuk ini kok, untuk bikin gaduh. Seperti yang saat ini masyarakat beranggapan itu jelek, beranggapan bahwa Berbiku Marasari ini digerbek Berbiku Marasari seolah-olah melakukan prostitusi berbiku Marasari, seolah-olah digerbek narkoba, digerbek polisi saat itu. Itu tidak seperti itu. Itu murni. Saya tujuannya adalah bercanda dan mau di-upload di Instagram saya dan Merso saya. Itu aja sih. Tapi bang, angle pengambilan gambarnya memang dipikirkan sedemikian rupa. Jadi kan dari bahu, berjalan, seolah-olah memang gak ingin diketahui bahwa itu acangatif gitu. Enggak sih, saya biasa bawa tas kayak begitu kalau misalnya sehari-hari. Tas saya dibawa hari ini juga. Terus pakai masker, karena memang masuk hotel harus pakai masker. Bahu karena deketnya ngambil kamera aja. Mungkin karena teman aku ini bagus ya ngambil kamera seolah-olah memang gerobok beneran gitu. Tapi emang yuk bikin kaget kemana gitu. Karena kita gak janji ya memang. Saya hanya bilang nanti aku ke hotelnya. Itu sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya. Sehingga Saya saat itu Tanpa bilang-bilang nyamberin Terus ngobrol di hotelnya Terus ngajak dia makan. Saya traktir dia Walaupun saya mau rotin dia 30 juta saat itu gitu kan. Terus ngobrol di hotelnya